Soeharto ingin membangun pabrik senjata buatan Amerika Keinginan Presiden Soeharto untuk membangun pabrik senjata M16 tidak dikabulkan Presiden Amerika Serikat saat itu Richard Nixon Ditulis oleh Randy Yurayuda dilansir dari historia.id Presiden Amerika Serikat Richard Nixon mengadakan kunjungan ke negaraan Indonesia pada tanggal 27-28 Juli 1969 Dua hari sebelumnya Nixon mendeklarasikan doktrin Guam atau doktrin Nixon Doktrin tersebut menyerukan kepada negara-negara Asia untuk meningkatkan pertahanannya sehubungan dengan penarikan pasukan Amerika Serikat dari Vietnam Doktrin Guam sejalan dengan kebijakan Indonesia bahwa negara-negara Asia Tenggara bertanggung jawab atas keamanan dan pertahanannya sendiri Untuk itu Indonesia menekankan perlunya bantuan luar negeri yang luas untuk menutupi kelemahan militer negara-negara di kawasan ini Jenderal TNI Sumitro mengatakan bahwa Presiden Soeharto mempergunakan kesempatan bertemu dengan Presiden Nixon Untuk membicarakan kemungkinan Indonesia memiliki pabrik senjata sendiri terutama small arms dan yang ditujukan adalah pabrik senjata serbu M16 Maka kemudian selaku wapangkom kaptif saya diberi tugas untuk mengurus pemberian pabrik senjata itu kata Sumitro Pada Juni 1970 Jenderal TNI Sumitro bersama Brigjen TNI Sugeng Jarot dan Brigader Jenderal TNI Widya Latif Berangkat ke Amerika Serikat untuk meminta bantuan militer N6 pesawat Hercules C-130 dan pendirian pabrik senjata M16 Untuk meyakinkan Amerika Serikat sebagai bentuk kontribusi dalam keamanan dan pertahanan di kawasan Aceh Tenggara Indonesia akan membantu Republik Kamboja dalam melawan Komunis Kemar Merah Menteri Sekretaris Negara Alam Syah Ratu Perwira Negara mengatakan kepada Henry Kissinger bahwa Indonesia mempersiapkan pengiriman senjata ke Kamboja untuk mempersenjatai 10 batalion Sampai di Washington DC Sumitro bertemu dengan Henry Kissinger penasihat keamanan nasional Kissinger meyakinkan agar Sumitro berbicara langsung dengan Presiden Nixon yang sedang berada di tempat perisataannya di Camp David Sumitro dan dua koleganya diterbangkan ke Los Angeles untuk menemui Nixon Dalam pembicaraan itu Presiden Nixon menerangkan bahwa untuk pemerintah Amerika Serikat sukar sekali melaksanakan Penjualan pabrik senjata karena yang menjalankan usaha baik pabrik senjata maupun penjualan produksinya adalah perusahaan swasta Dengan berbagai alasan mereka tetap pada pendirian bahwa mereka tidak dapat menjual pabrik senjatanya ke Indonesia Kata Sumitro saya kembali ke Indonesia dengan tangan hampa dan memberikan laporan kepada Pak Hartobawa Kepergian saya tidak membuahkan hasil Kedat tidak membantu enam pesawat Hercules C-130 dan pendirian pabrik senjata M-16 Amerika Serikat tetap meningkatkan bantuan militer kepada Indonesia Dari 15 juta pada 15 juta dolar pada 1970 menjadi 18 juta dolar pada 1901 Indonesia pun mengirimkan senjata berupa senapan serbu AK-47 kepada pemerintah Kamboja Diba pemerintahan General Lonor untuk memerangi Kemar Merah Kemer mengungkapkan bahwa Indonesia secara diam-diam melatih sejumlah pesukan Republik Kamboja Dan baru terungkap di publik setahun kemudian pada Agustus 1971 Indonesia juga diam-diam mengirimkan sebuah tim yang berisi lima penasehat militer Yang dipimpin seorang Mayor General ke Kamboja Hingga penghujung 1971 Indonesia sudah melatih 60 berwira Republik Kamboja Dan pada 1972 sempat menawarkan penambahan pelatihan untuk 200 tentara Republik Kamboja lainnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!